Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya sahabat tani Perkenalkan nama saya Imam Skandar Dan selamat datang di Bertani Channel Baik di video kali ini Saya ingin menunjukkan ke sahabat tani Tentang proses penanaman Bibit Salda romen Nah ini sudah mulai ditanam Sama Pak Apib dan sama Ini salah satu mahasiswa Yang ikut menanam juga Nah Menanam salda romen ya Nah sahabat tani bisa dilihat Ini Untuk jaraknya masing-masing Itu sekitar 20 cm Nah Kalau misalnya sahabat tani tidak punya penggaris Ya Misalnya tidak bawa penggaris untuk menanam ini Ya kira-kira saja Sebenarnya sahabat tani Kalau misalnya sejangkalan kita itu Ya rata-rata emang 20 cm Seperti itu sahabat tani ya Dan sebelum memulai minda tanam Nah sahabat tani juga harus memperhatikan juga Kondisi dari media tanamnya Media tanam itu harus Basah Ya Biar apa Biar Akarnya Bisa langsung Apa ya Terjaga gitu kelembapannya Jadi dia tidak kering Tidak cepat Tidak cepat mati gitu Tidak cepat layu bahasanya Dan Yap Ini hanya tinggal dibolong-bolongin aja Seperti ini Di lubang-lubongin apa bolong-bolongin ya Bahasanya ya Nah pokoknya seperti itu lah Sahabat tani bisa dilihat ya Tuh Nah Dan Aduh mana Dan ini benihnya Nah benihnya ini Kita ambil Eh bibitnya maaf ya Bibitnya itu kita ambil Tuh masih ada Tanahnya Seperti ini Tuh Dan Nah ini nih Mau dibersihin nih Dan kita harus Bersihin dulu tuh Akarnya Tapi kalau misalnya Memang mau dilangsungin Tidak apa-apa Cuma kenapa kita Pisah ya tadi Karena Disini kan Satu ini aja Itu ada Ada berapa ya Ada tiga sampai dua ya Nah yang harus dipisah Jadi akarnya harus dipisah Seperti itu Nah biar Apa Biar bersih Dan biar akarnya ngerusak Ya kita Dicelup-colupkan Seperti ini dulu nih Dibersihkan dari Tanahnya Baru kita Pisah Nah Seperti ini Sahabat Tani ya Bisa dilihat ya Proses penanamannya Dan ini Usianya Sekitar berapa Untuk bibitnya Udah siap pindah Disini Tiga minggu Nah usianya Tiga minggu Ya Usianya Tiga minggu Baru kita bisa Pindah tanam Seperti ini Tuh Dan selada romen ini Salah satu Selada yang Bisa dibilang Eklusif ya Jadi dia punya Market sendiri Biasanya dijual Di mal-mal Ya Gak Gak ada di warung Atau di pasar Tuh ya Jadi ini biasanya Di mal Dan rasanya juga Kalau misalnya Pribadi sih Saya lebih suka Selada romen ya Daripada selada keriting Seperti itu Tapi ya Sebenarnya rasanya Mirip-mirip selada Cuman Ada perbedaan dikit ya Mungkin sahabat tani Bisa ngerasain lah ya Nanti Kalau misalnya Kerenyes-kerenyes Dan lebih Lebih enak lah pokoknya Lebih manis Daripada Selada Keriting biasa ya Selada hijau biasa Oke Mungkin itu aja Sahabat tani Yang bisa saya Share ke Sahabat tani Jika sahabat tani Suka sama videonya Jangan lupa Di subscribe Dan di like juga Jika video ini Bermanfaat Jangan lupa Di share ke temen-temennya Dan Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa